Salah satu hal yang paling dikeluhkan tentang kuliah di kedokteran adalah menghafal. Ya, setiap harinya kita disuguhi berbagai macam informasi dan kita harus menghafalnya. Mulai dari anatomi, fisiologi, patologi, dan masih banyak hal lainnya. Kadang kita suka mikir nggak sih, metode seperti apa yang paling baik untuk kita belajar atau menghafal. Atau kalian seperti aku ketika belajar atau denger lecture kok sepertinya paham dan nyambung. Eh, tapi ketika dihujankan, sebenarnya tiba-tiba lupa. Nah, jadi di video kali ini aku mau sedikit berbagi informasi dan tips yang dapat kalian gunakan untuk menghafal yang lebih baik. Hopefully, informasi ini nggak hanya berguna untuk bisa melewati hujan aja, tapi bisa kita ingat dalam jangka waktunya lama. If you're new to this channel, hi, I'm Kelvin, and I'm currently a junior doctor at University of Gajamada Indonesia. Sebelum kita mulai, please drop like and comment, as well as subscribe to my channel, and get started. Ini adalah topik salah satu yang highly requested dari kalian ketika aku buka survey di Instagram beberapa waktu yang lalu. Mungkin cukup relatable ya dengan kondisi sekarang di mana kita harus belajar dari rumah. Tentunya akan lebih banyak lagi tantangan dan juga kesulitan yang kita hadapi. Dan kadang kita jadi tambah bingung gimana caranya untuk belajar yang lebih efektif. Jadi di sini aku coba rangkum beberapa tips yang aku lakuin selama ini berdasarkan pengalaman aku. Dan aku coba tambah dari sumber-sumber lain, misalnya dari jurnal, dari artikel, dan dari penelitian lain. Hopefully, tips-tips kali ini tuh bisa komprehensif dan juga bisa kalian gunakan. Disclaimer, ini adalah persahapinian aku. Jadi mungkin ada beberapa yang nggak sesuai dengan kalian. Jadi kalian juga harus pilih-pilih mana yang works best for you. Sebelum aku bahas satu-satu, let me remind you that not all information that you read on the book or other resources are important to be remembered. Otak kita setiap saat diisi oleh berbagai macam informasi dan kita harus filter which one are important to be remembered. Nah, sebelum kalian belajar, kalian tetapkan dulu apa tujuan atau objektif dari proses belajar kalian. Dan kemudian dari tujuan itu, kalian bikin list of goals dan baru kalian tuh baca materi-materinya. Sehingga apa yang kalian mau hafali itu bisa berorientasi pada goals tersebut. Tips yang pertama adalah re-reading atau dibaca berulang-ulang. Sebenarnya metode ini tuh udah sangat populer ya dan banyak banget digunakan oleh hampir semua orang. Berdasarkan salah satu studi yang ada di Amerika, di mana mereka melibatkan sejumlah mahasiswa dan ditanya apa metode belajar kalian selama ini. Kebanyakan dari mereka menjawab bahwa mereka menggunakan metode re-reading ini. Termasuk dari aku dan juga beberapa teman aku yang kuliah di kedokteran, kita kebanyakan memang menggunakan metode yang seperti ini. Di sini dikatakan ketika kita melakukan re-reading ini, jumlah informasi yang masuk ke dalam otak kita ini akan bertimbah atau meningkat. Nah, ada beberapa penelitian yang membandingkan antara mahasiswa yang membaca hanya sekali dengan mahasiswa yang membaca berulang kali. Di sini tentunya hasilnya adalah didapatkan peningkatan dari prestasi dan juga kemampuan belajar dari mahasiswa yang membaca berulang kali. Tips yang kedua adalah summarizing dan taking notes. Ini mengacu pada poin aku sebelumnya, di mana ada begitu banyak informasi yang kita terima setiap harinya. Jadi di sini kita harus filter atau identifikasi mana informasi yang penting dan kita coba cari korelasi atau hubungan antara ide satu dengan ide lainnya, sehingga itu akan mempermudah kita untuk menghafal. Cara yang biasanya aku lakukan adalah aku baca semua materinya, kemudian aku pilih-pilih mana yang penting. Setelah itu akan terbentuk beberapa poin yang penting dan aku coba untuk korelasikan hubungan antara poin-poin tersebut. Nah, dengan menghubungkan antara poin-poin tersebut nanti akan terbentuk suatu kerangka berpikir di otak kita. Misalnya kita belajar tentang visiologi pada ibu hamil. Di sini bisa banget kita kaitkan dengan tanda-tanda apa aja yang misalnya akan muncul ketika visiologi tersebut terganggu. Jadi di sini ada kayak mind map gitu di dalam pikiran kita. Dan setelah kita membentuk suatu mind map itu, aku sarankan banget untuk kalian tulis di buku catatan kalian dengan bahasa sendiri. Dengan ini akan mempermudah kalian untuk menghafal dan juga mengerti materinya. Metode selanjutnya adalah highlighting dan using mnemonics. Hayo, siapa di sini yang buku catatannya sering banget di stabiloin? Yap, highlighting adalah salah satu metode menghafal yang juga banyak digunakan oleh orang-orang. Kalau aku sendiri, aku juga senang untuk garis-garisin catatan aku. Karena selain satisfying, itu juga akan mempermudah aku banget untuk menghafal materi-materi pelajaran. Nah, ada suatu proses kognitif di otak yang dinamakan isolation effect. Jadi ketika kita membaca suatu informasi yang unik atau distinktif atau beda dari informasi yang lainnya, otak kita akan cenderung untuk berpikir, oh ini adalah informasi yang penting sehingga peluang untuk diingat itu akan lebih besar. Nah, di sini misalnya dengan memberikan highlighting atau kita menggaris bagian tertentu yang kita rasa penting menggunakan warna yang berbeda-beda, itu akan membuat otak kita untuk berpikir bahwa informasinya adalah penting. Prinsipnya sama ya dengan kita misalnya menggaris bawahi atau membuat tulisannya menjadi caps lock. Itu akan membuat informasinya lebih eye-catching dan juga pop-up lagi. Tapi di sini yang perlu diperhatikan adalah jika kita terlalu banyak memberikan highlighting, justru efeknya itu nggak akan bagus. Karena semakin banyak kita memberikan highlighting, artinya suatu informasi nggak akan menjadi beda banget dibandingkan informasi yang lainnya. Dan akibatnya justru kita malah akan lebih mudah untuk melupakan informasi tersebut. Yang kedua adalah mnemonics. Nah, aku yakin kalian juga udah pada familiar dengan penggunaan metode ini. Dan mungkin banyak dari kalian juga yang menggunakan metode ini untuk belajar kesehariannya. Mnemonics ini berasal dari bahasa Yunani yang artinya memory. Jadi, mnemonics ini merupakan suatu alat yang dapat membantu kita untuk menghapas informasi yang sifatnya luas atau banyak. Misalnya, ketika kita ditanya tentang siapa aktor favorit kalian atau apa part dari suatu film yang menurut kalian paling menarik, mungkin kalian bisa menjawabnya dengan gampang ya. Lain ceritanya ketika kita ditanya tentang tulang yang ada di tubuh kita atau arti dari apa yang berjalan di otak, informasi-informasi seperti ini tuh butuh effort yang lebih untuk bisa menjawabnya. Nah, di sini adalah peran dari mnemonics. Mnemonics ini bentuknya dapat beragam ya, misalnya dari lagu, rhyme, foto, atau image, dan juga sekarang yang lagi ngetrend adalah penggunaan akronim atau singkatan. Kalau aku perhatikan, sekarang ini udah banyak banget sumber-sumber pelajaran, entah itu dari buku, internet, dan sebagainya yang menggunakan singkatan-singkatan ini untuk membantu kita agar bisa membaca dan memahami suatu informasi dengan lebih gampang. Tapi, tahukah kalian bahwa ternyata penggunaan mnemonics itu sebenarnya nggak se-efektif itu lho? Berdasarkan suatu penelitian dikatakan bahwa dengan metode ini ada yang namanya accelerated for hearing. Jadi, kan ketika kita berusaha untuk merecall informasi dengan mnemonics ini, kita sebenarnya berusaha untuk mendecode apa singkatan atau apa makna dari singkatan tersebut. Nah, semakin lama waktu yang kita perlukan untuk mendecode informasi tersebut, maka akan semakin susah juga kita untuk merecall informasi seperti ini di kemudian harinya. Sebelum aku buat video ini, aku udah research di beberapa jurnal penelitian terkait sebenarnya apa metode belajar atau menghafal yang paling efektif. Nah, kebanyakan dari hasil penelitian tersebut itu menyimpulkan bahwa selama ini metode yang kita gunakan, misalnya dari membaca berdoa ulang atau membaca catatan itu, nggak efektif. Mereka semua adalah bentuk dari apa yang namanya passive recall. Awalnya lumayan mind-blowing ya, sewaktu membaca penelitian-penelitian tersebut. Karena selama ini ya metode belajar aku seperti itu, dan ketika peneliti-peneliti tersebut bilang bahwa it turns out to be not that effective, I was kinda shocked. Tapi kalau dipikir-pikir nih ya, dengan metode yang aku jalani selama ini sih sebenarnya aku bisa survive untuk sekedar lulus ujian. Tapi kalau dilihat untuk long-term efeknya, sebenarnya sih nggak sebagus itu ya. Karena ketika aku coba untuk recall informasi-informasi tersebut di beberapa bulan kemudiannya, itu nggak semua, bahkan kayak kurang dari 50% informasinya masih dapat aku ingat. Padahal kan kalau misalnya kita jadi dokter ke depannya itu, kita butuh banget informasi yang sifatnya jangka panjang. Yang keempat adalah active recall, testing, or retrieving. Jadi metode ini tuh baru banget aku temui beberapa waktu yang lalu. But surprisingly, berdasarkan penelitian yang sama juga mengatakan bahwa dengan active testing ini adalah salah satu metode yang paling efektif untuk belajar. Jadi sebenarnya bedanya active recall dan juga passive recall, yaitu metode yang selama ini kita gunakan adalah, dimana ketika kita menjalankan active recall ini, sebenarnya kita memacu otak kita untuk berpikir. Ini tuh agak kontradiktif sebenarnya dengan pemahaman aku sebelumnya. Dimana yang aku pahami adalah, kita berusaha untuk memasukkan informasi sebanyak mungkin ke dalam otak kita, dan kita akan keluarkan sewaktu kita menjawab soal ujian atau yang lainnya. Tapi di active recall ini adalah, kita harus memacu otak kita untuk mengeluarkan informasi tersebut. Jadi apa yang kita sudah pelajari itu kita pacu untuk keluar lagi. Jadi fungsi dari active recall ini gak hanya untuk meningkatkan kemampuan otak kita dalam hal meretain atau menempelkan suatu informasi ke dalam memori, tapi active recall ini juga dapat mengimprove the connections in our brain between different concepts. Istilahnya dengan active recall ini, kita dapat mengerti konsep-konsep yang berbeda gitu, jadi ada connections-nya. Nah, setelah kita tahu kalau misalnya active recall itu adalah suatu metode efektif, sekarang pertanyaannya adalah, gimana caranya untuk mengaplikasikan active recall ini ke dalam kegiatan pembelajaran. Yang pertama adalah closed book. Nah, buat kalian yang terutama gak bisa untuk kenyatat sama seperti aku, di sini aku merasa closed book adalah salah satu metode yang akan cukup efektif. Kalau misalnya selama ini kita nyatat sambil melihat materi, di closed book ini kita usahakan untuk menghafal semua materi yang kita rasa penting, kemudian kita tutup materinya dan kita catat di buku catatan kita. Setelah kita selesai untuk menuliskan semua yang kita ingat, kemudian kita buka lagi materi tersebut, terus kita bandingkan mana yang kita udah berhasil hafal dengan baik dan mana yang enggak. Nah, selanjutnya kita juga bisa menggunakan aplikasi yang namanya ANGKI. Jadi, ANGKI ini sebenarnya udah terkenal banget di luar negeri, terutama bagi kalangan medical students. Di ANGKI ini kita bisa membuat apa yang namanya online flashcards. Jadi, kita memasukkan informasi-informasi yang sedang kita pelajari ke dalam bentuk flashcards ini. Nanti bentuknya bisa seperti pilihan ganda atau bentuk isian dan sebagainya. Setelah itu, kita bisa merecall kembali informasi tersebut dengan cara men-task kemampuan mengingat kita melalui si flashcards ini. Nah, tips yang terakhir adalah space repetitions. Jadi, strategi ini tuh sebenarnya didasarkan pada suatu hipotesa yang dinamakan forgetting curve. Jadi, di forgetting curve ini menyatakan bahwa kita cenderung untuk melupakan suatu informasi secara eksponensial, kecepatannya. Sebagai contoh, misalnya kita belajar suatu informasi hari ini, maka ada kecenderungan untuk kita lupa sebagian dari informasi yang kita udah pelajari ini besok. Kemudian akan turun-turun terus sampai akhirnya 0% yang kita ingat. Di sini, dengan adanya space repetition, kita berusaha untuk mem-break cycle tersebut. Caranya adalah dengan mereview kembali materinya, yang efektif adalah dengan active recall yang aku udah jelasin sebelumnya. Nah, prinsip dari space repetition ini berdasarkan suatu referensi yang aku baca adalah kita membiarkan sebagian dari informasi tersebut hilang dari otak kita. Nah, jadi ketika kita berusaha untuk merecall lagi di beberapa hari kemudian, ada proses yang namanya active brain power. Jadi, kita memaco otak kita untuk merecall kembali informasi tersebut. Beda dengan kita misalnya membaca terus-menerus, itu kan kayak nggak ada. proses aktifnya ya, space repetition ini dilakukan secara berjangka interval. Jadi, misalnya kita belajar hari ini, kemudian kita berusaha untuk merecall lagi besok, terus satu minggu kemudian, satu bulan, sampai seterusnya. Nah, semakin sering kita melakukan space repetition ini, maka suatu informasi akan lebih keritin dalam jangka waktu yang lama di dalam memori. Yup, I think that's it for the video. Semoga informasi-informasi tersebut bisa bermanfaat buat kalian semua. Balik lagi, it's your personal preference. Kalian memilih untuk menggunakan strategi belajar yang mana. So, I'll see you guys in the next video. Stay safe and have a nice day, people. Terima kasih telah menonton!